Kita tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas kita bukan di bidang A Tidak usah kita membicarakan A Sok-soan membicarakan A supaya dianggap pinter, tidak usah Itu penyakit hati teman-teman Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Semoga teman-teman tetap sehat Tetap bahagia, masih punya gairah untuk melanjutkan hidup Tentu semoga selalu dalam hidungan Allah SWT Kita masih mengkaji kitab Uyubun Nafs Karya Syah Abdurrahman As-Sulami Nah beberapa penyakit hati pada video-video yang lalu sudah kita bahas Saat ini kita akan membahas salah satu penyebab penyakit hati yang lainnya Yaitu banyak bicara yang tidak bermanfaat Nah kata Syah Abdurrahman As-Sulami Orang-orang yang banyak bicara mengenai hal-hal yang tidak bermanfaat Ini ada indikasi penyakit hati Yang harus segera diobati Contohnya banyak bicara hal-hal yang tidak bermanfaat misalkan begini Saya bukan ahli kajian sejarah Atau ahli kajian perang Tiba-tiba membicarakan problematika Ukraina dengan Rusia Supaya terlihat pinter gitu Nah itu penyakit hati itu Atau saya bukan seorang dokter atau ahli medis Tiba-tiba membicarakan Corona gitu Comot tulisan sini, comot tulisan sana Supaya orang menganggap saya Wah pinter sekali kamu ya Pengetahuannya luas Itu penyakit hati teman-teman Nah tentu yang saya maksud ini Bertebaran ya di sekitar kita Baik di sosial media WA Ataupun di Facebook Lebih-lebih di WA Apalagi grup-grup yang tidak penting itu tuh Yang isinya orang-orang menghardi pemerintahan Padahal dia bukan politikus Padahal dia bukan ahli hukum dan sebagainya Itu penyakit hati Atau hal-hal lainnya Nah disini Saya Abdurrahman Asulami juga menyinggung bahwa Salah satu penyakit hati Banyak bicara yang tidak bermanfaat Ini kategorinya adalah Orang-orang yang Mencari kefasehan Terhadap Mencari Apa namanya itu Pujian terhadap kefasehan yang berbicara Supaya terkesan Dia itu pandai bicara Kemudian dia itu Pandai memberikan retorika Nah ini penyakit hati Nah saya Dan ternyata ini Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita ya Saya jadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh orang tua saya Semakin Matang Padi Maka semakin menunduk dia Padi itu kalau Sudah matang Sudah siap dipanen Dia itu semakin munduk Artinya apa Semakin kita dalam ilmunya Semakin kita merasa tahu Banyak pengetahuan Atau banyak ilmu Sejatinya Harusnya Membuat kita semakin menunduk Bukan merasa Wow Bukan merasa Mengetahui banyak hal Nah pertanyaan berikutnya Bagaimana untuk mengobati penyakit seperti itu Nah disini Syabdur Rahman Asulami Memberikan nasihat kepada kita Menyadarkan kepada kita Pengobatannya Pengobatannya Nah kata Syabdur Rahman Asulami Teman-teman saya bacakan Pengobatannya Dengan memastikan seseorang sadar Bahwa segala yang dibicarakan Akan dicatat Dan dimintai pertanggung jawaban Nah Kita Kalau ingin sembuh dari penyakit itu Kita harus menyadari Bahwa semua yang kita ucapkan Itu dicatat Dan akan dimintai pertanggung jawaban Ada ayat disini yang dikutip oleh Syekh Abdur Rahman Asulami Audubillahimashantanirajim Surah Kof Ayat 18 Teman-teman Ma yalfidu min kowlin Illa ladehi roki bun atid Saya ulangi Ma yalfidu min kowlin Illa ladehi roki bun atid Tidak ada suatu kata Yang diucapkannya Melainkan ada disisinya Malaikat pengawas Yang selalu siap mencatat Kita harus sadar Ada roki bun atid Disisi kita Yang akan selalu mencatat Apa yang kita ucapkan Dan kela akan dimintai Pertanggung jawaban Oleh karena itu Semoga Kita bisa menghindarkan diri kita Dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu Kalau kita Tidak memiliki kemampuan Atau kapabilitas kita Bukan di bidang A Tidak usah kita membicarakan A So-soan membicarakan A Supaya dianggap pinter Tidak usah Itu penyakit hati teman-teman Nanti kita akan dimintai Pertanggung jawaban atas hal itu Kita bicarakanlah hal-hal yang baik Yang kita bisa melakukannya Atau kita bicarakan hal-hal Yang itu tidak perlu menyinggung Hati orang lain Atau tidak membicarakan hal-hal Yang ada tendensi niat Yang buruk Pamerlah Kemudian pengen diakui pinterlah Pengen dianggap Banyak tahu dan sebagainya Jangan teman-teman Ayo kita menjadi orang yang rendah hati Tidak sombong Selayaknya padi Yang seradu merunduk Teman-teman Semakin berisi Semakin merunduk Semoga kita bisa Kedepannya Menjadi manusia-manusia yang Musleh Bukan hanya soleh secara pribadi Tapi soleh secara Sosial Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!